Halo otomadiah, kini Gaspol hadir untuk mengulas berita tentang dunia MotoGP, simak baik-baik. Jangan lupa like, tinggalkan komentar kalian, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari kami. Jodatan Raya hingga toprak keras Gatlioglu akui Bautista Halo otomadiah, ada yang menarik lho dari pembalap WSBK Mandalika yang luput dari sorotan media. Yaitu Jodatan Raya dengan lantang beri isyarat keras pada Bautista. Lantas apa pesan yang diberikannya usai megaspol di sirkut Mandalika? Ya, rider Kawasaki Racing Team Jodatan Raya memberikan ucapan selamat kepada Alvaro Bautista usai mengunci kelar juara WSBK 2022. Ia berharap pembalap Arubaid Racing Ducati itu bisa menikmati momen bahagia ini. Alvaro Bautista sukses mengamankan kelar juara dunia pada race 2 WSBK Indonesia 2022 di sirkut Mandalika pada minggu 13 November siang kemarin. Ia berhasil memastikan kelar juara meski finish di posisi kedua. Raya sendiri sebenarnya masih memiliki kesempatan untuk memperebutkan kelar juara dunia sebelum WSBK Indonesia 2022. Namun setelah finish di bawah Bautista di race 1, kesempatan tersebut pun akhirnya pupus. Selain itu, Raya juga merasa bahwa botor Ducati Panigali yang ditunggagi Bautista mebab memiliki peran penting bagi kesuksesan pembalap asal Spanjol itu. Namun Raya menilai bahwa gelar tersebut adalah murni dari kehebatan dari Bautista. Dilansi dari botosan, Jonathan Raya mentim Ducati mendapat keuntungan besar di Mandalika. Tetapi Bautista lah yang melakukan keajaiban. Oleh karena itu, Jonathan Raya mengucapkan selamat kepada Alvaro Bautista atas kesuksesan yang berhasil didapatkannya. Raya juga berharap agar Bautista bisa menikmati keberhasilannya tersebut sebaik mungkin. Tentu saja, hasil itu sangat baik untuk didapatkan oleh Bautista pada musim pertamanya bersama dengan Ducati. Pasalnya Bautista cukup kesulitan di dua musim sebelumnya ketika membela tim HRC. Dilain pihak pembalap patah yang bahwa WSBK Toprak Raskat Lioglu berasa menjabut bersih tiga kemedangan dalam WSBK Indonesia di sirkuit Mandalika 11 hingga 13 November 2022. Ia pun sukses menjadi raca baru sirkuit yang terletak di Pulau Lombok ini menggantikan rider Kawasaki Racing Team John Datandrea. Akibat hujan deras di Mandalika musim lalu, Super Bowl Race dibatalkan. Raya pun berebut kemenangan dalam kedua main race, meski kalah dalam perebutan kelar dunia karena Raskat Lioglu lah yang kala itu keluar jadi juara. Namun tahun ini, Raskat Lioglu sudah bertekad menyambut hat-trick sejak tiba di Mandalika. Sayangnya, meski mencetak hat-trick di Mandalika, Raskat Lioglu dan Yamaha kekal mempertahankan kelar dunia. Status juara kini telah dikunci oleh Bautista dan Ducati. Namun, rider asal Turki ini menolak berlarut-larut dalam kekecewaan karena ia sudah mengarahkan segalanya untuk mengalangi langkah Bautista. Toprak juga memberikan apresiasi kepada pembalap Ducati yang berkelar juara dunia itu. Selamat kepada Alvaro, musimnya sangat baik. Kami bertarung di tiap balapan dan kami punya rasa hormat yang tinggi satu sama lain. Begitu juga di luar track. Kami memang kehilangan gelar tetapi sudah berusaha sebaik mungkin dan meraih tiga kemenangan akhir pekan ini. Kami tidak bisa berbuat lebih dari itu. Ungkapnya Usai menyambut bersih tiga kemenangan Raskat Lioglu, mengakui kini Mandalika, setelah jadi salah satu sirkuit favoritnya dalam kalender balap WSBK. Ia bahkan sudah tidak sabar menantikan balapan selanjutnya di Mandalika. Yang mana pada 2023 nanti akan menjadi seri kedua, tepatnya pada bulan Maret 2023. Kini Raskat Lioglu pun fokus menjalani seri penutup musim 2022 yang mana akan digelar di sirkuit Phillip Island, Australia. Tepatnya pada 18 hingga 20 November 2022. Pembalap manusia 26 tahun ini akan kembali bertarung dengan Rhea untuk memperbutkan peringkat runner-up. Saat ini, Raskat Lioglu sedang unggul 37 poin. Toprak sendiri sangat cinta sirkuit ini. Mungkin sekarang sirkuit ini jadi salah satu track favorit bagi dirinya.